Jadi memang kita agree bahwa brand Bebar Raffi bisa dipakai oleh berdua Kemudian PT Bebar Raffi harus ditutup Kita membuka PT masing-masing Jadi company-nya itu dibelah menjadi dua You can imagine mas Separating one company into two Itu ya Allah luar biasa gitu ya Alhamdulillah kita kemarin sudah tercatat di pasar saham ya Hari Jumat kemarin jadi ini bener-bener kayak Dreams come true beneran mas Bagaimana perusahaan yang saya bangun loh mas Bener-bener dari kaki lima trotoar Yang kalau musim hujan dikejarin sama orang gila Itu ya karena mereka ngambilin roti kita Atau kalau enggak kita kejar-kejaran sama sapa pepe Gerobak kita diangkut nangis-nangis I've been through all those things 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 Mbak Raffi sendiri memang perusahaan yang waktu itu benar-benar saya bangun ya Memas 19 tahun lalu dari 2003 Sebenarnya kalau berkaca dari Mbak Raffi ya waktu itu Sampai sekarang tuh kayak flashback gitu ya Flashback banget dalam waktu 1 menit cepat gitu rasanya tuh kayak Kenapa dulu kok bangun kebab? Kenapa usaha gerobakan? Kenapa kok akhirnya kita sampai launching konsep franchise? Kenapa juga kok akhirnya kita buka di Jakarta Hingga sampai flashback kita bisa buka otet di luar negeri Jadi memang Mbak Raffi ini adalah usaha yang kita bangun dari Surabaya mas ya Awalnya 19 tahun lalu Dan gerobakan mas model 4 juta rupiah Mungkin kalau sudah pernah denger ceritanya ya Benar-benar 4 juta itu kita pakai untuk buat gerobak Peralatan, bahan baku, sewa tempat Juga untuk persiapan 500 ribu sisanya itu ya Buat bulan berikutnya To be honest saya backgroundnya gak bisa masak mas Jadi jualan dulu awalnya itu burger Ketika kita jualan burger Ternyata kok di respon dengan market bagus Burger pun sebenarnya bukan masak dari nol mas Saya ngambil dari supplier Zaman dulu ya ada yang namanya Bernardi Nah dari situ pun alhamdulillah kok Ternyata kita mix and match untuk sausnya Ternyata oke banget Dan publik tuh gak menyambutnya dengan oke Nah memang waktu bertambah Dan saingan burger kan udah banyak ya Akhirnya kita mulai merambah Ada satu tambahan makanan kebab Nah kebab sendiri Ternyata setelah kita launching Menjadi tambahan menu sebenarnya ya Awalnya di burger Wah ternyata responnya luar biasa Dan itu adalah zaman dimana transisi ya mas Antara offline dengan online Nah mungkin memang kita ini Sempet dan lumayan bagus untuk Menangkep sebuah peluang atau opportunity Sehingga peluang ini ketika diolah Kita masuk di dunia online pada saat yang tepat Dan kebetulan background saya ini kan komunikasi mas ya Kuliah Jadi saya tahu being viral Being work together with me Media seperti hari ini Itu adalah salah satu yang memang bisa membuat bisnis tuh Bisa melakukan lompatan Nah dari satu lompatan ke lompatan yang lain Kita juga berkembang dengan growth franchise Kemudian kita mulai membuka tuh ya Dari Surabaya ke Malang Ke Kalimantan, Sulawesi Hingga akhirnya 2008 kita bisa buka kantor di Jakarta Dan setelah di Jakarta memang seperti kita tahu ya Jakarta ini kan katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri Dan benar sekali ya Tapi memang The opportunity is there Kita gak pernah tahu dengan siapa sebelah kita Kita berbicara Kita gak pernah tahu kita nge-deal dengan siapa Karena Jakarta That's the money Tempatnya uang disana Dan kemudian kita bergerak dengan luar Biasa cepat Alhamdulillah Akhirnya 2009 kita buka di Malaysia Diikutin dengan Filipina Diikutin dengan negara-negara lain Dan terakhir kita buka di India Pada saat Corona kemarin Itu benar-benar menjadi sebuah perjalanan panjang ya Tentunya manis, menarik Tapi juga very challenging Karena Baba Rafi sendiri 2017 juga sempat Hampir-hampir terpuruk ya Karena memang pada saat itu kita harus berpisah Dengan mantan partner bisnis Dan mantan suami gitu ya Jadi at the end of the day Itu secara personal Atau secara bisnis Menjadikan kejatuhan ya Tahun yang berat untuk saya Tapi memang Dari situ Setelah banyak berkaca Banyak mulai intropeksi gitu ya Apa yang bisa saya lakukan dengan berbeda gitu Karena kan kalau selama ini UMKM kan adalah mengejar omset Mengejar growth gitu ya Lompatan demi lompatan dilakukan Tapi ketika sebuah lompatan kita lakukan itu adalah Sudah sama ya caranya Atau the way of doing operationnya Sama dengan kita lakukan Nah ini berarti kan ada yang salah ya Dan dunia selalu berubah kan mas Teknologi juga selalu bertumbuh gitu ya Nah 2018 kita juga sudah mulai Melaunching ada yang namanya ghost kitchen mas Nah itu ternyata 2020 ketika Corona benar-benar menghantam Itu menjadi salah satu tombak utama jalan keluar kita mas Dan kita bisa surviving Kita bisa pivot Dengan arah dulu yang membuka outlet Dan secara konvensional kita bisa membuka secara online Nah dibalik tahun 2017 Setelah kita pecah kongsi Akhirnya saya sadar Bisnis tuh bukan sekedar menjalani sendiri ya mas Kalau kita mau cepat Kita mau panjang Seperti kata orang Bisnis harus berpartner Dari situ 2017 sampai 2019 Kita mencari Saya mencari nih Partner yang oke Sesuai dengan visi misi Yang bisa bantu Bisa menjadi benar-benar Apa ya pasangan bisnis itu siapa gitu Nah akhirnya Alhamdulillah 2019 kita mulai Apa namanya Ada partner ya Yang cocok masuk 2020 kita juga mulai bertransformasi mas gitu Karena memang saya suka dengan the idea of Bing, korporatisasi Kenapa? Karena seharusnya bisnis itu tidak boleh lagi Hanya tergantung kepada ownernya Karena kalau terlalu tergantung kepada ownernya Itu bisnis yang Menurut saya masih sangat fragile ya Dan selama ini memang To be honest Saya yang nge-lead Saya yang benar-benar memimpin idenya Saya yang ini ekspansi mau arah kemana Benar-benar masih tergantung 50% di saya gitu ya Walaupun 50%nya sudah di kantor sih Cuma saya pengen mengurangi lagi itu Dan benar-benar bagaimana kita bisa Melakukan bisnis ini Ini kan eranya anak muda ya mas Anak muda itu Jangan salah beda Mungkin sama zaman saya dulu ya Kalau zaman saya dulu Karena mungkin serba terbatas Anak muda itu Bisa dilahirkan dari pengalaman ya Yang terbang Kalau sekarang belum tentu mas Lawang semua informasi itu Ada di HP Ada di all the aplikasi Selama memang kita mau belajar Dan mau mencari ya Dan anak muda sekarang luar biasa Dengan cara percepatannya masing-masing Jadi oleh karena itu Saya setuju banget Dengan The way of thinking This new company gitu ya Baba Raffi dirubah menjadi Melibatkan anak-anak muda Oleh karena itu CEO kita masih berusia 28 tahun mas Sekarang ya Dan kemudian Komisaris utama kita juga Berusia 27 tahun Eh 26 tahun sorry Dan Tapi mereka adalah orang yang sudah sangat matang gitu ya Contohnya aja CEO kami Namanya Mas Eko Itu juga Dulu Presiden BEM Di UNS gitu ya Jadi the way Dia bicara The way dia mengambil keputusan Itu juga memang orang yang Sudah gimana ya Sudah punya jam terbang Sudah matang gitu ya Dan Saya Saya cukup Bahagia dan cukup puas ya Dengan apa yang terjadi Ibaratnya Perusahaan yang bertransformasi sekarang Perusahaan yang Sangat transparan Sangat Apa namanya Sesuai dengan job desknya Pengambil keputusan yang masing-masing gitu ya Tidak tergantung hanya pada saya Dan kemudian Ini perusahaan memang Alhamdulillah Kita merencanakan IPO selama Tiga tahun kemarin ya Itu pelan-pelan Kita bangun Satu-satu Dan ternyata Alhamdulillah Ketika di tahun 2000 2022 Sekarang Kita sudah Mulai meluncurkan Saham perdana Kemarin Juli ya Dan 2022 Agustus ini Alhamdulillah kita Kemarin sudah tercatat Di pasar saham ya Hari Jumat kemarin Jadi ini bener-bener kayak Dreams come true Beneran mas Bagaimana Perusahaan yang saya bangun loh mas Bener-bener dari kaki lima Trotoar Yang kalau musim hujan Dikejarin sama Orang gila Itu ya Karena mereka ngambilin roti kita Atau kalau enggak Kita kejar-kejaran sama satu pepe Geroba kita diangkut Nangis-nangis I've been through all those things Ya jadi memang Sesuai dengan Kesepakatan yang kita Sudah tanda tangani Dan sudah Dikuatkan di pengadilan Ya mas ya Jadi memang kita Agri bahwa brand Webar Raffi Bisa dipakai oleh berdua Kemudian PT Webar Raffi Harus ditutup Kita membuka PT masing-masing Jadi company-nya itu Dibelah menjadi dua You can imagine mas Separating one company Into two Itu ya Allah Luar biasa gitu ya Wah itu Itu luar biasa sekali Tapi saya membuka PT Sari Creasi Boga Sesuai dengan nama Senilam Sari Gitu ya Terus beliau Membuka dengan PT Baba Raffi Enterprise Jadi memang kita Sudah entity yang berbeda Dan kemudian Area untuk Wilayah operasinya Juga dibagi menjadi dua mas Kami menghandle Untuk Indonesia Barat Beliau menghandle Untuk Indonesia Timur Indonesia Barat itu Mulai dari Aceh Sampai Jogja Dan dari Solo Sampai ke Papua Itu menjadi area beliau Kalimantan ada yang Kita bagi bersama ya Karena sesuai dengan Lebih tepatnya Jarak pengiriman Yang murah Dan lebih terjangkau Seperti itu Aset perusahaan Karyawan Area Berbisnis Area operation Bahkan sampai Intangible pun Let's say Kayak Facebook Instagram Itu kan juga Berbisnis Perusahaan ya Itu semua Bener-bener dibagi Ya It's a very hard Apa Time ya Untuk membagi itu semua Tapi ya memang Segala sesuatu tuh Harus Harus dikerjakan Pada saat itu Dan Itu hampir Dua tahun ya Bener-bener baru kelar Untuk proses Pemisahan Perusahaan Bener-bener terpisah Tadi Seperti itu Sebenarnya kalau SKB itu dibangun Memang hasil resolusi Dari perpisahan kita ya Mas ya Pecakongsi tadi Mau gak mau Ketika saya mendapatkan Indonesia Barat Otomatis kan ini harus Dinaungi oleh Sebuah Sebuah legal entity ya That's why PT Sari Kerasi Boga Itu harus dibangun Nah salah satu dari Proses IPR kita adalah Saya harus melakukannya Dengan cara yang berbeda Kalau saya sesuai dengan Pertanyaan mas tadi adalah Bagaimana saya melihat Usaha UMKM Makanan di Indonesia Rata-rata UMKM Makanan Indonesia Itu hanya masih Fokus pada Berdagang Produk Padahal dagang produk Itu kan sebenarnya adalah Tidak memberikan Saliu apapun Ya nilai tambah Nah yang ketika Kita ngomong sebuah Bisnis Ataupun kita mau ngomong Sebuah Apa ya Mimpi yang lagi Kita bangun Kita akan fokus pada Bagaimana kita memberikan Nilai tambah Contohnya Contohnya Di Baba Rafi Kita tidak fokus sebenarnya Pada berjualan kebab saja Kebab is one thing ya Itu part gitu Tapi Kita juga fokus pada Menjual franchise What is franchise? Franchise actually adalah IP Intellectual Property Yang memang kita menjual Knowledge kita Know how kita Pengalaman kita jatuh Bangun Menjalankan bisnis Selama Kalau sekarang 19 tahun ya mas ya Tapi itu benar-benar Sudah kita bukukan Dengan sistem Dengan support karyawan Dengan Submarketing Dengan nama brand Menjadi sebuah satu kesatuan Dimana Sebenarnya support system ini Yang akhirnya kita Berikan kepada franchise kita Haknya Dengan jangka waktu tertentu ya Untuk mereka bisa membuka Usaha serupa Jadi mereka gak harus Buka usaha dari nol Gitu kan Dan itu Yang kita fokuskan Once kita sudah masuk ke Ibaratnya Kalau gigi pertama itu kan Going online Bisnis makanan Gigi kedua itu Going reseller Ya jual reseller Ketiga adalah franchise Nah setelah kita fokus pada Memberikan nilai dengan Jualan franchise Apa yang bisa dilakukan Nah kita mulai Harus masukin Partner bisnis Atau investor Dalam perusahaan kita Supaya kita bisa Growth-nya Dan mengerjakannya Tidak sendirian Kita bisa punya partner Tapi mencari partner Ini tricky loh mas Salah nyari partner Juga luas alam Jadi ini kan Kayak sebuah pernikahan ya Jadi bener-bener Yang harus hati-hati Kemistrinya juga Harus dibangun Sama-sama mengerti Hak dan kewajiban Ya Itu yang paling penting Dan gigi kelima Nah oke Adalah bagaimana Kita bisa menjadi Perusahaan yang korporatisasi Dimana kita melibatkan Masyarakat Indonesia Gitu ya Untuk menjadi pemilik Supaya brand Baba Raffi ini Menjadi brand Yang harapannya Bisa sustain Di Indonesia Dari dulu Saya tuh pingin banget mas Brand Baba Raffi ini Bukan hanya brand Yang dimiliki oleh Orang per orang Tapi menjadi brand Yang memang Bisa dibanggakan Di Indonesia Sebenarnya kalau kita itu Fokusnya memang Salah satunya Dari Waralaba Ya mas ya Waralaba kita ada Beberapa brand Yang kedua Kita di supply chain Sebenarnya Jadi dulu Dari Waralaba Jadi gini Kalau Waralaba itu Dulu kita fokusnya adalah Bagaimana kita membuat cabang Sebanyak-banyaknya Begitu ya Itu diperlukan Pada saat itu Karena memang Ekspansi Dan juga Eksistensi Diperlukan ya Pada saat itu Cuman Makin kesini juga Kita juga Sudah mempunyai Tim operation yang kuat Nah Setiap fase Dalam sebuah Perusahaan itu kan Berbeda-beda ya mas ya Nah ketika saya mempunyai Partner bisnis Dan timnya ini kuat di operation Di logistik Akhirnya kita mulai Menggeluti dari dunia supply chain Dari waralaba yang ada tadi Ternyata kita bisa Menggali lebih Gak cuman sekedar Bagaimana kita berjualan Makanannya aja Tapi bahan bakunya Bener-bener dimaksimalkan Dan kita menjadikan Jaringan-jaringan kita tadi Untuk menjualkan Another Bahan baku Yang bisa dijual keluar juga Baik bahan baku Jadi Ataupun bahan baku Setengah jadi Ataupun kita menjual B2B Selain tadinya kan Hanya fokus pada B2C ya Kalau yang franchise kita Sekarang mereka juga Menjual dari bisnis ke bisnis Nah ini ternyata Bener-bener luar biasa Disambut oleh market Dan memang mungkin Keahlian Dari partner kita kan juga Salah satunya disana Ya ini kan jadi Kayak menggabungkan Sebuah Keahlian Oh saya punya kalian ini Beliau punya kalian ini Ayo gabungin bareng gitu ya Dan ternyata ketemu Dan Alhamdulillah Itu yang Bener-bener ternyata Walaupun zaman corona Kita bener-bener Bagus banget Perkembangannya Nah dari sana Wah ini sejalan nih Dengan Inti kita Untuk korporitisasi Ayo Kenapa tidak kita jalankan Dan kita prepare Menuju ke IT Seperti itu Ada jelita Ada ayam pool Ada bebar afi-kafe Nah yang saya bilang juga Ghost kitchen Yang zaman corona itu Mas ya Itu bener-bener Booming banget ya Karena menjawab tantangan Dan sekadang pun Kalau yang namanya Kita mau ngomong Bisnis Itu konvensional kan Ada tiga Mas sebenarnya Yang buat Biaya-biaya itu Tinggi ya Biaya sewa tempat Biaya karyawan Sama biaya operation Kita gak tahu Di market ini Seperti apa Corona naik turun kan Deg-degan juga gitu Nah ternyata Dengan ghost kitchen ini Bisa memangka Semua biaya tadi Jadi ibaratnya kita Melakukan disruption ya Karena sekarang Jamannya adalah Sharing asset Dan sharing ekonomi Nah dengan konsep Yang seperti ini tadi Kita mengeluarkan Kebab kitchen tadi Seperti itu Mas itu beberapa brand kita Rata-rata Supply chain Hampir 95% Mas yang warah labanya Itu 5% Karena jujur Bukannya apa Zaman corona Agak beda ya Mas sama tahun-tahun ini Karena kalau zaman corona Itu kan orang Mau invest baru Itu susah mas Nah oleh karena itu Kita makanya 95% dari Supply chain Nah karena tahun ini Itu udah bagus banget Tahun ini kan bagus banget nih Udah mulai jalan Ekonomi Pameran Kita kemarin Ngadain pameran di HJHCC Juga sudah mulai Sambutan masyarakat Bagus untuk berinvest lagi Walaupun ada inflasi Dan isu lainnya Tapi sekarang Saya rasa Untuk yang namanya Warah labanya Udah mulai naik lagi Mas Seperti itu Kita memang Mau mengakuisisi Beberapa bisnis baru Nah sesuai dengan Yang nama yang kemarin Di Prospektus Kita kan ada Laziza Nah kenapa kita Akuisisi Laziza Karena Mbak Raffi Itu juga Kita sangat kuat Strong pointnya adalah Untuk menjadi Franchiser Warah laba Laziza adalah Perusahaan yang kita Lihat dan kita nilai Sangat kuat Pada operasinya Mas Nah oleh karena itu Operasinya Kita mengandeng Laziza Dan harapannya adalah Kita nanti akan membuka Outlet-outlet baru lagi Mas ini Setelah ini Kita ini kan Masalah satu Masalahnya juga Kita tuh banyak Yang belum masuk Untuk di Tempat-tempat Utama ya di Indonesia Contohnya Transjakarta MRT Nah kemarin tuh Kita baru aja Tanah tangan juga Mas agreement Dengan Transjakarta MRT Kemudian dengan Kooperasi Dengan Apa kemarin tuh Dewan Kooperasi Indonesia Pada saat hari ulang tahun mereka Kita akan membuka Di aset-aset kooperasi Yang biasanya Sangat konvensional banget Nah ini kita mau Modernisasi Untuk membuka cabang-cabang Mbak Raffi Di aset-aset mereka Yang tersebar Di seluruh Indonesia Ketika mengalami kejatuhan Bagaimana kita deal Dengan itu Itu yang sulit Berdamai dengan diri sendiri Itu saya rasa Adalah sesuatu yang Semua orang ya Itu pasti harus Struggling untuk menerimanya Dan apalagi Ketika kita lagi dicoba Itu kita kayak Banyaknya kita denial Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati